Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Edukasi ID seputar dunia pendidikan Berjumpa lagi dengan aku Anas Jadi teman-teman Kali ini aku bakal bikin Video tutorial input data Perusahaan baru di aplikasi Zahir Accounting Nah disini aku udah Nyapin datanya ya Di modul latihan studi kasus Zahir Accounting Kita scroll ke bawah Bentar ini adalah modulnya Nanti kalau ada yang mau Bisa aku share di youtube ya Nah ini informasi umum perusahaannya Nyonya Niko Robi Mendirikan usaha laundry Dan penjualan makanan minuman di tahun 2011 Perusahaan bergerak Dalam bidang jasa dan perdagangan Di awal tahun 2011 Ini melakukan semua pencatatan Dan penanganan masalah Perusahaan akan menggunakan Zahir Accounting Data perusahaan NR Agensi Laundry Alamatnya Jalan Raya Bogor KM31 Kota Jakarta Indonesia 13.210 Oke ini untuk informasi umum perusahaannya Kemudian kita akan input informasi ini Kedalam aplikasi Zahir Accounting Ini kita Dulu sebentar Kita langsung buka aplikasi Zahir Accountingnya Ini adalah Zahir Accounting Jangan lupa untuk download dulu ya Aplikasi Zahir Accountingnya Oke kita tunggu loading sebentar ya Maaf nih sedikit loading Ini Zahir Accountingnya Aku punya Zahir Enterprise versi 6 ya Mungkin kalian punya versi yang terbaru Kalau aku downloadnya yang versi ini Oke kita tunggu sebentar lagi loadingnya Oke ini udah mulai kebuka Oke ini udah mulai kebuka Nah ini udah tulisannya Zahir Accounting 6 Yap ini adalah tampilan awal dari Zahir Accounting Nah bagaimana caranya untuk memasukkan data perusahaan baru di aplikasi Zahir Caranya kita klik membuat data baru Nah disini udah langsung Ada work file untuk membuat data baru Kita isikan aja nama perusahaannya Tadi nama perusahaannya adalah Nama perusahaannya Sebentar Tadi nama perusahaannya itu NR Agensi dan Laundry Alamat perusahaannya Tadi di Jalan Raya Bogor KL 31 Negaranya kita isikan Indonesia Kita isikan Jakarta Kode posnya tadi 13210 Untuk nombor telepon Bebas kalian mau isi berapa aja Satu, dua, tiga, empat, limau, 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 tiga, empat. Atau enggak kosongin aja. Kemudian kita berlanjut. Ini adalah periode akutansinya. Tadi untuk perusahaannya itu bergerak di bidang jasa dan perdagangan di awal tahun 2014. Jadi ini bulan awal tahun, berarti bulan Januari tahunnya 2014. Tutup bukunya Desember. Kemudian ini lokasi dan nama file. Ini untuk lokasi penyimpanan file-nya. Jadi nanti kalau kalian close, kalian bisa buka lagi di data C. Data Zahir, NR Agensi and Laundry. Kemudian kita klik lanjut. Ini kita klik lanjut. Nah ini pastikan lagi datanya sudah benar. NR Agensi Laundry, Januari Bogor, KM31, Jakarta, Indonesia, 3010, Januari tahun bukunya 2014. Setelah bulunya Desember 2014. Kemudian kita klik proses. Sedang mempersiapkan data baru ya. Sekarang proses. Nah ini untuk jenis usahanya. Tadi kan jasa dan perdagangan. Kita pilih yang perdagangan umum aja. Ini udah jasa umum. Ini banyak sekian yang perdagangan umum. Jasa umum, manufaktur, konsultan, lembaga pendidikan, kooperasi, yang sebesar, layanan, kesehatan. Kita pilih yang perdagangan umum aja. Kemudian klik lanjut. Anda telah memilih bidang perdagangan umum lanjutkan proses. Kita klik ya. Oke, sedang loading. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, masih dalam proses ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, masih banyak yang harus diproses ini. Nah ini untuk setup mata uangnya. Ini kita pakai mata uang rupiah, Rp. Jadi nggak usah diubah ya. Kita klik lanjutkan. Di dolar. Kita klik tombol selesai. Oke, lagi loading pembuatan data barunya. Ya, sudah selesai pembuatan data barunya. Bagaimana? Mudah kan? Pembuatan data baru di aplikasi Zahir Accounting. Sangat simple ya. Ini nanti kita kalau mau input-input. Ini satuan pengukurannya. Ini data revenue mata uang. Ini data produk, data proyek. Ini gudang. Ini data harta tetap. Ini untuk laporannya nanti kalau udah kita input semua transaksi-transaksinya yang terjadi di tahun 2014. Ini buku besar. Ini dashboardnya. Oke, begitu saja cara untuk input data perusahaan baru di aplikasi Zahir Accounting. Mudah dan simple banget ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini apabila kalian merasa terbantu dengan video ini. Sampai berjumpa dengan aku di next video selanjutnya. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.